Kita tekuk ke dalam, ya, nah, panik wajar tuh, karena kita ngadepin yang bahaya, panik wajar, tapi setelah dari sini kita ambil tahu, minimal paniknya ternotol, terkendali, kita bisa melakukan seperti ini, ya, Nah, panik jari kita di atas, kemudian lipat ke dalam, ya, tekuk lagi, nah, cara membukanya jangan lebar-lebar dari bahu kita, selebar bahu kita aja tangannya, ya, untuk apa? Untuk safety kita, jangan kata kita berusaha memandalkan api, tapi safety kita gak ada, karena api akan menjilat bagian tubuh kita yang tidak terlindungi dengan kain tersebut. Nah, kalau sudah melindungi seperti ini, ya, sudah dibasahkan, nah, kita menuju tempat apinya, kita lihat arah angin, jangan datang berlawanan dengan arah angin, ikutin arah angin, ya, arah anginnya, kesana, ya, berani kita dari sana, jangan berlawanan, kalau berlawanan kita gak bisa, karena api itu alam, alam kita gak akan bisa berlawannya, kita ikutin aja, ya, Berjalan perlahan menuju ketik api, ya, berjalannya juga menyamping, nah, ini tingginya kalau bisa menutupi kepala kita, nah, kalau sudah dekat, jangan sekali-kali ngintip, ya, bapak-bapak ya, jangan sekali-kali ngintip pak, ya, jangan ngintip apinya, nah, kalau ngintip apinya, Ya, tiba-tiba sudah dekat, ya, kita ikutin ternyata apinya ternyata, ngonyolik kita, nah, kalau sudah dilindungi, maju, perlahan, ya, maju terus perlahan lagi, langkah perlahan-lahan, ya, jangan dilepas, terus tutup perlahan, terus tutup perlahan, Nah, kalau semua permukaannya sudah tertutup, ya, api itu akan padam, karena tiga unsur segi tiga api itu, ya, pertama panas, yang kedua, apa ya, masih dengar? Pertama panas, kedua, udahlah, ketiga, bahan bakar, nah, di dalam sini, di dalam ketok ini ada bahan bakarnya, ada bensin, ada solar, nah, itu bahan bakar, kita tutup, nah, udaranya nggak masuk, Panasnya kita lihat tadi dengan lamp yang kita basahkan, panasnya turun, sumunya turun, makanya apinya akan padam, nah, sekarang kita perlengkakan dengan api, ya, ya, sudah dibasahkan saja. Nah, ini, di barat saja, kompor yang sudah menyala, ya, tapi kalau di luar, ada reguatornya yang pertama kalau kompor yang bocor, ya, Kita tolong kompor yang melenduk, ya, penyala di sekitar api, yang pertama yang kita apankan, lepas regulator dulu, nama sumber, bahan bakarnya ada di nabung gas, ya, kita copot regulatornya, baru teman-teman baru padamkan, ya, nah, oke, kita mulai dengan cara yang kedana, ambil karungnya, ya, Nah, posisi pegangnya, seksi, satu kepala, penutup yang diganti, ya, dari belakang, para hagi, masuk perlahan, terus, ya, sampai mendekati, jangan di depan, ya, masuk lagi, terus, perlahan, perlahan, semuanya tertutup, Alhamdulillah, ya, kita akan meluangkan asam putih ini, berarti, tandanya itu, api sudah padam, biarkan saja lah, agak lama, ya, nah, kalau sudah ditutup, sayang-sayang kok, apabila di rumah pake aduk, pake spray, pake corden, nah kita harus ambil lah ambilnya pun harus safety juga ya, cara ambilnya barang hati khawatir walaupun sudah tular asap putih tiba-tiba, misalnya kita jangan menyawa karena ada pasokan kendaraan lagi yang masuk nah, biar safety kita juga negangnya sama nah, baru-barang mundur kita pelan kalau akhirnya kembali, kita masih bisa dilindungi dengan karung yang sudah dibasarkan nah, dari Ibu Ibu gimana? Bapak-bapak, ada yang mau praktek? apa? oke, Ibu Bapak Ibu, terlihat jangan lebar-lebar, terlebar bawangin aja bawah, kita tarahi jangan lebar-lebar, terlebar bawangin aja pake 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 p Hai 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 apa-apa kakinya matang Hai ambil bu juga harus safety kita tarik itu aku menarik dipakai ke dalam mundur pelahan terus terus tetap hidup ya Pak RW sekarang selamat menikmati ya Pak RW nah dibantu jangan megangnya terlalu lebar takannya jangan terlalu lebar terlebar bawahnya Pak RW oke siap maju pelahan apinya semakin besar bawa sepanik tinggungin kepalanya Pak RW tinggi tinggi oke nunggu pelahan ya nunggu pelahan terlalu lebar maju 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 aja Pak maju 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 Ya, nih, saya contohkan yang ragu. Nyalain lagi. Coba, beri. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini yang ragu-ragu. Kita sudah maju, undur lagi. Lihat ada angin. Lihat, cuman lagi. Undur lagi. Oh. Itu lalu juga ragu. Lihat penyerang. Coba. Jadi, coba kata kita. Ya. Kalau kita lalu-ragu, dia akan menyarankan kita. Sudah maju. Ya. Penulis. Oh. Kenapa dia akan menyarankan kita? Karena kalau kita sudah maju, kita gak yakin. Anda-udah ada daya-daya orang. Budara itu akan menyerang kita. Makanya api juga akan mengikut kecintaan. Ya. Harus yakin. Coba kata-kata lagi, berani-berani. Jangan lalu-berani. Untuk PHW. Untuk PHW. Ini adalah PHW. Selamat malam. Bersereka-kanya 20. Hai 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 air kan di kutatnya kalau dia nggak panik kalau dia nggak panik ya hai 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 Terima kasih. 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 infakalnya nah betoi lemes nggak bisa kita pulangnya pegang ujungnya kita bisa mengarahkan kedua Hai karena tekanan yang dikeluar cukup ya ada pengalannya kalau kita pegangnya kemudian tes tekanan selanjutnya di dalam tes tekanan hanya satu kali kalau alatnya baru masih tersebut untuk hati yang selanjutnya nanti tidak perlu tes tekanan lagi kalau keluar seharusnya ini berarti alat tersebut bisa kita gunakan jangan sampai sudah di titik api misalkan konsumen sudah di depan tekanan kabel ternyata lamparnya tidak tua isinya tidak tua ini itu fungsinya untuk tes tekanan ini bisa kita gunakan baru kita menuju di titik api kalau sudah tidak bisa pegang handle bawahnya jangan pegang handle atasnya kalau pegang handle atasnya ini ditekan juga sambil lagi itu besar keluar semua Boundernya lagi kalo mani nah lu ya silahkan dipakar yo 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 ya yo 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 Terima kasih. 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 Sampai di sini, ada yang mau pergantik lagi? Ya, pengingat. Waktu juga sudah. Udah lagi jauh lah, kosong-kosong. Gimana, ada yang mau percaya? Jom, bu. Si tangannya di situ. Gak bisa. Gak bisa ya? Dalam aja, bu. Oh, dalamnya gak bisa. Pada dasarnya, memasak itu pasti pakai minyak. Mau masak apapun, pasti pakai minyak. Ya, boleh. Ya, kan? Sudah sayur yang lainnya. Walaupun mungkin masak air saja. Tapi, itu pernah nyuji jilat kita, walaupun bukan kompor minyak, kita ada kompor gas. Misalnya, ini hanya kompor gas. Itu kalau sudah masak, ya, di atas kompor, sudah terbakar. Kalau kita sirar dengan air, di kompor gas, Pak. Kita sirar dengan air, itu akan membesar apinya. Makanya tetap kita menyalahkan dengan media kain yang selebar, dibasarkan terlebih dahulu. Walaupun kompor gas. Nah, bedanya. Kalau kompor gas kan sumber. Apinya di gas tersebut. Nah, yang pertama gas regulatornya kita coba. Gasnya keluarkan. Lalu, kagak, berarti tidak. Biarkan saja. Karena kalau gasnya sudah bocor, ya kan bisa menyambar ke api yang di atas tersebut. Nah, ada udara. Kalau kita sudah makan di luar, ya, baru kita panggungkan. Tapi kalau memang sudah tidak, tidak akan mengembangkan. Cukup waktunya, boleh. Kita panggungkan ke uri semakinya. Karena kalau menjadi kebakaran, kita bisa aktifkan akibat kambung gas LPG 3 kg menang. Selama saya di tempat kebakaran menemukan kambung gas itu pada yang menang. Semuanya masih berat. Yang merasakan adalah, apabila gas tersebut sudah bocor, di dalam ruangan, di dalam lapur, konsentrasi gasnya, sudah memenuhi ruang tersebut, tiba-tiba mendapat api kecil bisa menghidupkan listrik, atau menghidupkan komponenya. Nah, itu api kecil. Bagaimana? Sudah menjelaskan? Oke, terima kasih. Ya, sampai di sini. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, dari kamer tim tangkap, kita coba kita lihat. Ya. Dari saya tim tangkap, ya, atas nama ABB memang, ya, dan instasi kami, saya mau dibukakan bento maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada kesalahan, ya, kalau lebihnya pamat, semoga bertantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.